ada terkait dengan pembuatan paket ya paket tur sudah disampaikan oleh Bu Eci untuk saya ini mungkin lebih mengarah kepada contoh saja contoh paket paket wisata yang sudah ada, khususnya sudah saya buat karena sebelumnya saya akan di dinas, jadi tugas saya adalah membuat paket wisata dan memasakannya saya coba sehari ya apa yang sudah saya lakukannya jadi ini adik-adik saya sejak tahun 2011 itu membuat paket wisata namanya paket city tour ya tapi segmennya itu adalah kapal pesiar jadi paket yang saya buat itu sudah masuk ke dalam paket reguler kapal pesiar yang berkunjung kebetulan kan dulu saya di Propolinggo jadi saya membuat paket wisata city tour Propolinggo dan para paket lain itu di komprom jadi sudah masuk di namanya kristian tables kristian tables ini daftar negara-negara beserta daerah yang memang rutin dikunjungi oleh kawasan siap disitu nanti kalau ada di klik dimanapun disini ada daftar kota dengan aktivitas paket wisatanya jadi seperti itu di Indonesia juga ada beberapa daerah yang sudah menawarkan sudah menjadi tempat jujukan atau rutin ya untuk kapal pesiar salah satunya di Propolinggo kalau di Jawa itu ya daerah Banyuwangi kemudian Jakarta kemudian di Propolinggo Semarang Surabaya ya seperti itu jadi ada beberapa tempat yang memang menjadi tujuan di angkot di kapal pesiar coba kita klik disini di Propolinggo ya selamat menikmati jadi ini adalah daftar arrivals dan di tahun 2022 dan rival di tahun 2023 jadi sekitar ada tiga karena memang ya kondisi sekarang ini masih menunggu ya kepastian kesehatan kasarannya gitu ya kondisi di dunia ini seperti apa pandeminya karena memang ya sebenarnya kalau kita bicara ini ya sejak tahun 2020 kemarin banyak sebenarnya yang berkunjung karena memang pandemi akhirnya banyak yang pastinya semuanya bukan banyak semuanya dibatalkan dan dimungkinkan akan dimulai kembali di tahun 2022 di akhir akhir tahun ya semoga aja sudah bisa lebih cepat lebih baik karena itu memang keberadaan kapal besar itu kan membawa manfaat ekonomi yang cukup tinggi bagi daerah yang dikunjungi jadi kemungkinan di tahun 2022 tidak akhir tahun akhir akhir tahunnya ya coba kita klik ya disini disini ada beberapa kapal ternyata ada satu kapal yang memang menawarkan paket sih atau berkunjung ke kota Perpulinggu Perpulinggu kalian lihat Holland American Holland American line ini dari Belanda kebetulnya kapalnya adalah kapalnya namanya MS Westerdam disini ada nanti kalau adik-adik membuat paket dia harus diperhatikan juga paket itu harus meliputi hal-hal seperti misalnya gini ini juga harus diperhatikan map of view-nya petanya petanya juga harus diperhatikan petanya dari mana peta rute perjalanan dari kapal pesiar dari start point-nya sampai balik sampai finish-nya dimana itu juga harus diperhatikan kemudian disini juga ditampilkan foto-foto yang memang sangat bagus ya menarik karena memang promosi itu seperti itu ya promosi itu seperti itu ada lain seperti ini kemudian ditampilkan keberadaan dari fasilitas yang ditawarkan di dalam kapal seperti itu ini semua jadi bagian dari promosi ya kamarnya jifatnya dalam ada yang pemandangan laut ada veranda kemudian yang lebih tinggi lagi ini yang tingkatan-tingkatan kamar ya yang memang untuk ekonomi ya sarannya dan untuk yang eksekutif seperti itu kemudian yang terkait dengan ini tadi tidak ada sekitar ya ini ada rute ini namanya tagline-nya jadi tagline dari sebuah tour itu harus dibuat berapa hari durasi untuk perjalanan kalau memang misalnya kapal pesirakan gak mungkin 1-2 hari tapi memang 1 bulan sekitar gak ada 28 hari dengan tujuan Indonesian dan Far East Discovery Collector jadi melintipi beberapa negara-negara yang memang menjadi rute kapal pesir ini seperti itu dari tanggal 5 Desember sampai 2 Januari 2020 2023 ya dari Singapura kemudian sampai ke Bali kemudian ke Hongkong seperti itu ini rute perjalanannya ini ada beberapa tujuan tujuannya dengan dilampir ke tanggal pelabuhan waktunya tanggal pelabuhan dan waktunya karena waktunya berbeda-beda Surabaya ada Semarang Banjung Priuk ada tiga kemudian ada namanya Perpuling di sini yang ada keterangan ini tender required itu namanya pelabuhan itu masih belum disandari secara langsung kecuali Surabaya Semarang Banjung Priuk Singapura itu sudah langsung disandari jadi kapal pesir bisa langsung disandari ke pelabuhannya tapi kalau sudah ada tender required ini berarti kapal pesir hanya berlabuh di tengah tahun kemudian ada skoci untuk mengantar wisatawan pulang perginya seperti itu kemudian diperlukan sebuah apa ya namanya pelabuhan kecil buatan lah yang untuk naik ke darat seperti itu jadi komodo lembar kapal bolinggo itu masih dan penua sendiri masih butuh dan disini ada keterangan overnight berarti dia bermalam disitu di penua kalau di Surabaya Tanjung Priuk Semarang dan sebagainya itu tidak ada keterangan berarti dia bermalam disini start pointnya bisa jadi dari penua dua sehari aja semalam ya naiknya tanggal 13 dan 14 di tanggal 15 itu di Propolinggo apa aja di Propolinggo kita lihat kalau di Propolinggo itu kita ada hari ke 11 ya berkunjung ke Propolinggo itu di hari ke 11 kebetulan saya membuat target wisata disitu sejak 2011 dan sampai sekarang sudah berapa kali ya cuma kapal besar yang berkunjung itu sudah mungkin lebih dari alias 20 lebih lah 20 kali kunjungan ke Propolinggo dengan Rotary yang sama jadi seperti itu disitu di dalam maka-kata membuat paket itu harus dilengkapi foto-foto yang menarik ya karena disini sebagai destinasi unggul yang adalah Gunung Bromo juga harus ditampilkan adalah Gunung Bromo disitu ada Gunung Bromo Gunung Tato dan Gunung Sunil dan misalnya berbukitannya itu memberikan kesan menarik jadi nilai jualnya itu ada jadi posisi promosi itu seperti itu salah satunya cari foto yang paling bagus yang menarik dan menjadi apa ya menjadi jujukan misal tawar masing karena sudah terkenal seperti itu itu harus dicari kemudian mereka diinfokan kedatangan jam kedatangan jam 8 pagi kemudian balik lagi berangkat kembali jam 5 sore jadi seperti itu kemudian Alvar ini adalah travel agent yang berada di kapal jadi di kapal itu ada namanya travel agent sendiri yang memang berfungsi untuk menjual paket di dalam kapal tapi dia bekerja sama dengan biru yang melayani kapal besiar yang ada di darat seperti itu kalau kita sebagai partner juga partner untuk menyediakan paket-paket sendiri kemudian disini juga ada adik-adik lengkapi informasinya kalau ada yang membuat paket lengkapi gambaran umumnya gambaran umum tentang kotanya tentang kabupatenya seperti apa gambaran yang menarik tentunya baik etnisnya kemudian baik tentang keberadaan gunung komaunya keberadaan tanaman dan sebagainya kemudian pun tinggi dan sebagai kemudian jumlah penduduk itu sebagai bagian dari informasi yang disesikan secara ringkas jadi tidak perlu banyak-banyak karena memang membaca ini juga butuh waktu wisatawan hanya membaca ringkas saja seperti itu jadi tidak perlu panjang-panjang satu paragraf dengan isi sekitar ya segini cukup kemudian disampaikan juga beberapa paket kebetulan kita membuat paket tiga paket yang pertama adalah Medi Maipromo ya Medi Maipromo dengan harga sekitar ini 234 US dollar per pack kemudian yang kedua Probolingo Highlights dengan price-nya 139 ribu eh 139 dollar per pack-nya kemudian yang terakhir adalah paket private touring ya 799 US dollar per pack-nya dah masing-masing harga ini tentunya sudah dihitung ya untuk merumuskan harga ini tentunya sebelumnya harus dihitung semuanya kebutuhan selama kegiatan penyelenggaran tour Medi Maipromo ya dari dari sewa kendaraan bis karena kita menggunakan bis akas kemudian tiket masuk ke Bromo ya mungkin berapa sekitar sekitar mungkin ya 200-an kemudian disewa jeep ya 4 kali 4 ini makan siang kemudian membayar pemandu wisata serta kebutuhan-kebutuhan yang lain juga harus itu jadi harga sekian termasuk harga tarik untuk menaik ke darat kalau pelindung itu ada biaya untuk menaik ke darat sebesar 2,5 dolar per orangnya perwisatawan yang bagi yang wisatawan yang turun ke darat itu dikenakan charge-nya 2,5 dolar sudah ada aturan dari pusat jadi itu besaran biaya-biaya ini dihitung semuanya dan dikalkulasikan dan dihitung per paketnya menjadi sekian 234 ya sudah jadi sudah tentunya sudah namun untung dengan pajaknya sebagainya kemudian disampaikan juga rute rute my team my promo ini jadi dari mulai berkunjung ke gunung promo kemudian melihat aktivitas lokal di situ kemudian menuju ke cemolawang dengan menggunakan kendaraan yaitu karena mungkin gak bisa bis ya harus nyawa sejenis elok kemudian mendekati destinasi kemudian masuk ke serunipoin kemudian melihat calonan hills dan kemudian ini masuk ke kantor vulkanologi kemudian metigen memakan siang dan sewa kendaraan jeep ke turun ke darat ke lautan pasir jadi semua dijelaskan dari awal sampai akhir kembali lagi seperti itu jadi mereka memiliki gambaran apa yang akan dilakukan oleh mereka pada saat berkunjung atau membeli paket make my promo itu yang penting jadi mereka membayar sekian ini mereka sudah memiliki gambaran mereka memiliki gambaran realistis dengan harga 234 USD ini mereka mendapatkan fasilitas mendapatkan rute yang memang pantas dengan harga sekian jadi seperti itu kemudian dilengkapi juga dengan keterangan keterangan misalnya cuaca disitu kemudian aspart yang memang sering sering berganti kemudian kebutuhan yang harus dilakukan mungkin informasi informasi lainnya yang memang sangat diperlukan oleh wisatawan pada saat berada di kawasan tersebut kebutuhan jaket kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh wisatawan itu menjadi bagian dari hal yang memang harus diinformasikan kemudian di sisi lain juga ada paket perpuling halek perpuling halek ini jenis city tour city tour lebih rendah apalagi 139 USD sekarang mungkin dolarnya 14.000 ya sudah berapa itu sudah ya 3 jutaan lah ya 3 jutaan per packnya ini sebagai bagian dari penjelasan informasi gambaran umum secara ringkas ya tentang apa yang akan dituju disitu jadi dari perpuling itu turun dari pelabuhan kemudian melihat kota-kota kemudian melihat alun-alun naik becak kemudian melihat gereja merah melihat disitu juga menangani injil kuno yang jadi menjadi suatu daya tarik kemudian ada museum kemudian disisi lain juga ada tradisional juga menikmati sajian khas kue khas tradisional tempat kemudian lanjut menggunakan becak ke pasar baru kemudian ke gelenteng yang terakhir adalah mengunjungi sentra batik sentra batik itu ada kegiatan yaitu belajar membatik jadi seperti itu jadi gambaran gambaran rute yang akan mereka ikuti pada saat membeli paket ini terus digambarkan disini sehingga mereka sudah merasa ada gambaran jelas tentang apa yang akan mereka lakukan di masing-masing tempat seperti itu demikian juga yang di propoling private touring kalau propoling private touring ini kita bisa menyediakan beberapa paket artinya kita menawarkan paket tentunya harganya ya sekian dengan rute yang sudah disepakati bersama namun memang lebih fleksibel lagi lebih fleksibel lagi bisa pulang bisa berangkat pagi pulangnya bisa terakhir artinya mungkin karena memang bukan terikat rombongan secara umum tapi ini adalah rombongan terpisah kapasitas enam orang dengan tujuan yang sudah tetap bersama mau kemana itu sudah diputuskan bersama sebelum dipakai seperti itu jadi mereka lebih menikmati karena tidak tergabung dalam grup besar hanya grup kecil seperti ini jadi mungkin ini yang paling bagus artinya kualitasnya tetap menjadi nomor satu disini karena memang ya tentunya dipilih yang sangat profesional kemudian kendaraan juga eksekutif kemudian fasilitas yang ada dalamnya serta saja yang disuguhkan berbeda dengan rombongan yang lain seperti itu jadi di Perpolingko itu ada tiga paket yang memang sudah berkembang sebenarnya ada satu paket lagi tapi tidak laku tidak ada yang beli namanya blue rice blue rice itu karapan sapi berujul jadi bukan seperti karapan sapi merah yang ada di madura tetapi karapan sapi berujul namun karena kondisi sesuatu yang artinya identik identik dengan penyiksaan binatang sehingga paket tersebut tidak laku untuk di dibeli artinya tidak ada yang mau beli tidak ada yang membeli paket itu sehingga otomatis paket itu dihilangkan di sini jadi tidak ada di sini jadi seperti itu dulu ada tahun 2015 an 2016 itu ada dan di cut jadi seperti itu nah ini coba kita perhatikan ada saya punya videonya tentang bagaimana si kapal besar itu dari mulai bersandar sampai melakukan perjalanan ya perjalanan untuk keliling kota situ turnya sebentar saya carikan kemudian 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 Terima kasih. 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 terima kasih.